Bapak ibu berkesempatan mendapatkan hadiah undian 5 unit Toyota Race dan 500 unit sepeda motor Honda Beat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang memiliki info-info seputar otomotif Ini saya berkunjung ke salah satu showroom Toyota dan kali ini kita berada di Auto 2000 Lenteng Agung Dan kali ini kita bersama Mas Varel, salah satu sales marketingnya Mungkin Mas Varel boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Andi Pras Terima kasih Mas Varel Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Varel dari Toyota Auto 2000 Lenteng Agung Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Toyota, bisa hubungi saya di 0813-4164-779 Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang di Toyota Auto 2000 Lenteng Agung Tepatnya di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 8A, Jakarta Selatan Atau di samping Mall Ion Selain melayani penjualan mobil baru, disini juga melayani bengkel servis Jadi Bapak Ibu yang ingin servis disini, bisa datang kesini langsung Atau hubungi saya, nanti saya bantukan untuk booking servisnya Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu ngantri Nah Mas Varel, mungkin sebagian teman-teman yang nonton video ini kebanyakan nyari mobil baru gitu kan Pengen tahu nih, punya promo apa nih untuk teman-teman semuanya Nah ngomongin soal promo nih Mas Varel Bagi Bapak Ibu yang di rumah, kita awal tahun ini lagi promo besar-besaran Nah bagi Bapak Ibu yang ingin pembelian cash atau kredit Saya kasih diskon spesial, nego sampai deal Untuk Nik 2023, kita juga masih ada nih Mas Varel Ada tambahan diskonnya, tapi stoknya terbatas Makanya buruan langsung chat saya Nah kedua nih Mas Varel, kita ada paket DP ringan DP cuma 10% Contohnya mobil di samping kita ini nih Toyota All New Avanza DP-nya mulai 10 jutaan Untuk Veloz, RAS itu DP mulai 15 jutaan Yang ketiga kita punya angsuran ringan Mulai dari 3 jutaan, Bapak Ibu sudah bisa bawa pulang dan memiliki mobil Toyota Yang keempat kita punya program bunga 0% untuk tenor 1 tahun Khususnya untuk pembelian Avanza, Veloz, dan RAS Kita ada program asuransinya All Rest 2 tahun free Jadi Bapak Ibu yang kredit sampai 5 tahun hanya bayar asuransinya itu 3 tahun Jadi 2 tahunnya itu free Yang kelima, kita ada program tuker tambah Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru Toyota Bisa hubungi saya Varel Dan saya pastikan akan mendapatkan harga terbaik untuk mobil lama Bapak Ibu Dan pembelian mobil barunya akan ada tambahan cashback lagi Yang keenam, kita juga ada paket servis gratis Yang meliputi jasa oli spare part Sampai dengan 60 ribu kilometer atau 4 tahun Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir Karena kita sudah gratiskan untuk servisnya selama 4 tahun Yang ketujuh, kita juga ada layanan darurat gratis selama 5 tahun Jadi Bapak Ibu yang ada kendala di jalan bisa langsung hubungi kami Kita melayani 24 jam Yang terakhir, khusus pembelian di Januari 2024 ini Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah undian 5 unit Toyota Race dan 500 unit sepeda motor Honda Beat Jadi Bapak Ibu beli mobil Bisa memenangkan gratis mobil atau sepeda motor Dan ini hanya berlaku di Auto 2000 Nah itu tadi promo-pronya menarik banget Disebutkan semuanya cash credit Banyak banget promonya Bahkan ada unit 2023 ya Betul Dan teman-teman juga bisa memenangkan mobil Toyota Race ya Ada 5 unit Kalau beruntung, jadi beli mobil bisa gratis mobil lagi gitu Tapi teman-teman harus turuan nih Karena promonya hanya di Januari bulan ini Jadi teman-teman yang cari mobil baru Bisa hubungi Mas Farel Nomornya ada di bawah Nah Mas Farel Buat sebagian teman-teman yang pengen nyobain dulu mobilnya gitu Pengen test strip bisa? Bisa dong Mas Jadi untuk test strip juga bisa Mas Farel ya? Bisa Dan Mas Farel kalau teman-teman nggak bisa datang ke showroom Bisa bawakan unit ke rumah? Bisa, langsung janjian Misalnya di kantornya atau di rumahnya Jadi bisa juga dibawakan mobil ke rumah Kalau teman-teman nggak sempat datang ke showroom Jadi lengkap banget ya Tadi promonya menarik Kemudian ada bengkel Bahkan bisa test strip gratis juga ya Jadi teman-teman Sekali lagi yang cari mobil Toyota Boleh langsung hubungi Mas Farel Nomornya ada di bawah Nah pada video kali ini Tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit Kali ini sudah ada Toyota All New Avanza GCVT 2024 Nah kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya Apakah ada penambahan fitur atau nggak Untuk itu tanpa panjang lebar lagi Langsung aja kita bongkar Lebih dalam Nah sebelum kita bongkar Untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Dari Toyota All New Avanza ini Ataupun Toyota tipe-tipe lainnya Jangan lupa cek di kolom deskripsi ya Kita sudah lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini Oke kita mulai bongkar Untuk Toyota All New Avanza GCVT yang 2024 ya Dari wajah depannya ini belum ada perubahan Jadi modelnya untuk grillnya Trapezoidal di finishing warna black dove ya Model garis-garis di bagian bawah Lalu di bagian atasnya Dia ada garnish list berwarna black glossy Dengan aksen list-list warna krom di atas bawahnya Dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna krom Lalu kita lihat untuk detail lampunya Ini dia ada warna krom ya di bagian lampunya Yang keen look dengan model grillnya tadi Dan ini sudah dilengkapi dengan lampu LED Untuk lampu utamanya Begitu pula dengan lampu senjanya Dan juga lampu senjanya juga sudah LED Di bawah ini juga sudah dilengkapi lagi Dengan fog lamp ya Untuk penerangan saat berkabut Atau saat hujan Dengan cover berwarna black dove ya Tapi untuk lampu fog lampnya Dia masih bolam halogen Dan ini adalah tampak seluruhan Eksterior wajah depan dari Toyota All New Avanza G CVT 2024 Nah sekarang kita bukar untuk mesinnya ya Untuk mesin dari Toyota All New Avanza G Ini belum ada perubahan dari yang tahun 2023 Jadi masih dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC Dengan teknologi dual VVTi Dimana dengan mesin ini Toyota All New Avanza G ini Dia memiliki tenaga sebesar 106s pada 6000 rpm Dan torsi maksimal Di 14 kgm pada 4200 rpm Dan untuk All New Avanza tipe G 2024 ini Juga dia masih berpenggerak roda depan ya Jadi yang untuk penggerak roda belakang Sudah nggak ada lagi Dan disini juga sudah dilengkapi pada peredam ya Pada kap mesinnya Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya Dari kaki-kakinya disini Untuk All New Avanza G CVT Dilengkapi dengan VL-R16 Dengan profil ban 195x60 Rem depan sudah cakram Sudah dilengkapi dengan ABS EBD, VSC, dan Hilustad Assist Jadi aman juga ditanjakan Lalu kita lihat disini Dia juga ada emblem dual VVTi Yang menunjukkan mesinnya ya Kanan dan kiri Dan untuk sepionnya Ini covernya warna body Sudah dilengkapi dengan lampu sen Pengaturan kacanya sudah elektrik Sudah bisa dilipat buka otomatis juga Dan connect dengan remote-nya juga Lalu di atas kacanya Disini juga ada talang air Untuk kaca depan dan belakangnya Dan kita lihat disini Untuk handle pintunya Dia model tarik warna body Dan menariknya Sudah ada akses smart entry-nya Karena kuncinya sudah kiles Begitu pula dengan handle pintu belakangnya Disini juga model tarik warna body Dan untuk roda belakangnya Ini secara model dan ukuran Tentunya sama dengan depannya Tapi untuk pengereman di roda belakangnya Dia masih menggunakan rem yang masih tromol Dan ini adalah tampak keseluruhan Eksterior samping dari Toyota All New Avanza 1,5 G CVT 2023 Sekarang kita bongkar Untuk eksterior belakangnya Kita lihat dari atas Disini juga ada antena Model syakfin warna body Lalu disini juga ada Plat yang menonjol Jadi mirip kayak ada Spoilernya walaupun belum ada Spoiler tambahan Kanan kirinya aja Ada spoiler-spoiler kecil Warna black dove Dan untuk kacanya All New Avanza G Masih kaca standar Belum yang defogger Jadi belum anti-bone Tapi sudah dilengkapi Dengan wiper belakang Di tengah disini Standar ada logo Toyota Avanza berwarna krom Dan yang menarik Di bawah ini juga sudah ada Kamera belakangnya Untuk keamanan saat mundur Jadi dibantu kamera juga Lalu untuk detail dari lampunya Ini menarik ya Modelnya sporty Dan lampu-lampunya Sudah LED semuanya Baik untuk lampu rem Lampu belakang Lampu stand Dan lampu mundurnya Semuanya sudah LED Di bawah lampu sebelah kanan Disini ada emblem 1.5G Yang menunjukkan Identitas tipe G Dan untuk di kirinya Dia ada emblem Avanza berwarna krom Dan menarik lagi Selain tadi ada kamera Dia juga dibantu Dengan dua titik sensor lagi Untuk keamanan belakangnya Saat mundur Jadi ada kamera Plus ada dua titik sensor juga Dan untuk bumper bawahnya Ini dari kanan ke kiri Full warna body Dan dilengkapi Dengan dua lampu reflektor Pada kanan kirinya Dengan ornamen Atau housing Berwarna black dove Dan ini ada tampak seluruhan Eksterior belakang Dari Toyota All New Avanza 1.5G CVT 2024 Untuk kuncinya Untuk All New Avanza G CVT Dia sudah kiles Atau smart key Jadi modelnya remote Kayak gini Sudah ada logo Toyota Ini tombol untuk mengunci Dan ada tombol unlock Untuk membuka kuncinya Saat kita kunci Atau kita lock Dia langsung terlipat Otomatis untuk spionnya Dan nyala lampu stand Begitu pula Saat kita buka kuncinya Dia langsung membuka Otomatis juga Dan teman-teman juga Nggak harus keluarin kunci Kalau smart key Jadi cukup dikantongin Atau di bawah Di tas Cukup di scan aja Jari kita Di garis 2 ini ya Bisa mengunci Atau kalau mau Membuka pintunya Juga tinggal scan aja Sudah membuka lock Dari pintu-pintunya Oke kita buka Kita lihat interior Dalamnya Untuk door trim depannya Untuk Toyota All New Avanza G Ini didubahnya Si warna hitam Dengan bahan plastik Tapi sedikit ada tambahan Warna coklat-coklatnya Di bagian tengahnya Dan untuk handle pintunya Sudah dilapis chrome Di bagian sini Ampressnya Dia masih bahan hat plastik Lengkap dengan laci Di sini ya Kemudian ada tombol-tombol Power Widow-nya Auto di bagian sisi driver aja Lalu untuk pengaturan spionnya Termasuk untuk melipatnya Juga ada di sini Dan ada list warna chrome Di sampingnya Dan di bawah Dia juga ada speaker utamanya Tentunya untuk pintu kanan-kiri Ada 2 cup holder Dan ada door pocket Oke kita masuk ke dalam ya Di dalam untuk nuansa dashboardnya Ini dari kanan ke kiri Di finishing warna hitam Dan ada sedikit warna Silver-silver gitu ya Untuk menambah kesan Lebih elegan Lalu di bagian kanan Di pojokan ini Juga ada twitter Atau speaker tambahan Dan di sini juga Kis-kisiasinya Ada list warna silvernya Jadi tampak elegan Di bagian sini Ada laci terbuka ya Dan di finishing warna coklat Jadi senada dengan door trimnya Dan di bawah sini Juga ada tombol VSC-nya nih Karena sudah dilengkapi Dengan VSC dan Hill Start Assist Di sini dia juga ada Tempat penyimpanan terbuka kecil ya Atau laci kecil Dan di bawah tentunya Ada gas dan rem saja nih Karena yang kita bongkar kali ini Yang tipe Matic ya Dan untuk bahan joknya Ini masih sama dengan 2023 Masih bahan fabric Ini warna hitam di kanan-kirinya Dan di tengahnya warna coklat Dengan motif-motif yang cukup elegan gitu ya Kemudian untuk pengaturan sadarannya Ini masih manual Sudah ada pengaturan ketiga jok juga nih Di sini tapi masih manual Dan untuk maju-mudurnya juga masih manual Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke Tapi belum dilapis kulit Untuk yang All New Avanza tipe G ya Kanan-kirinya ada aksenansa silver Begitu pula di bawahnya Jadi tampak legan Di tengahnya juga dilengkapi Dengan logo Toyota berwarna chrome Serta ada airbag untuk pengumudi ya Di kanan di sini ada tombol trip Dan di kirinya ada tombol-tombol Pengaturan head unit audionya ya Pengaturan untuk setirnya ini ya Bisa naik turun Dan sudah bisa maju-mudur juga nih Jadi sudah lengkap Sudah tilt dan teleskopik Di belakang setir sebelah kanan Dia ada salah satu Untuk menyalakan lampu-lampunya Dan di sebelah kirinya Ada sakar untuk menyalakan Waper depan dan belakangnya Untuk menyalakan mesin juga menarik ya Karena sudah giles Jadi cukup injak rem aja Lalu ketahan tombol yang ada Di tengahnya ini ya Untuk tombol smart engine-nya Kita nyalakan Saat kita nyalakan Tampilan dari speedometer-nya Di sini juga sudah cukup modern Jadi walaupun belum full animasi digital Tapi modelnya juga sudah cukup sporty gitu ya Kalau lagi dinyalakan lampu Dia ada aksen-aksen cahayanya Ini warna putih Dan di tengahnya juga MID-nya cukup besar juga Sudah full TFT untuk khusus MID-nya ya Dan informasi-informasinya juga cukup lengkap Termasuk untuk informasi BBM Kemudian untuk kode trip-nya Dan untuk pintu-pintu Yang terbuka kayak ini juga Nongol juga ya Di dalam indikator MID-nya gitu Jadi sudah cukup modern Walaupun memang belum animasi digital Kayak yang ada di Veloz ya Di tengah ini juga dilengkapi Dengan head unit audio touchscreen ya Dan ini layarnya juga cukup besar Mungkin sekitar 9 atau 10 in ya Dan ini fitur-fiturnya juga banyak Termasuk ada radio di sini Kemudian fitur lain juga sudah ada tailing ya Jadi untuk mirroring-kan dari head unit Ke handphone gitu Jadi bisa di mirroring-kan dengan tailing ini Tapi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay ya Tapi hanya ada tailing aja Lalu ada M-Toyota, USB Ada koneksi ke Bluetooth juga nih Jadi kalau kita sudah koneksikan Kalau ada telepon Nggak perlu pegang-pegang Atau cari-cari handphone lagi gitu ya Dan saat dirubah ke R atau mundur Untuk all new Avanza G Sudah dilengkapi juga dengan kamera belakang Jadi untuk mengetahui Kondisi di belakang kendaraan juga Bisa ditampilkan di sini juga Jadi sudah lumayan juga gitu ya Untuk head unit audionya Lalu di bawah ini Untuk kisi-kisi AC-nya juga ada list warna silvernya ya Jadi tampak elegan Lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazard di tengahnya Dan untuk pengaturan AC-nya Di sini juga menariknya Sudah digital juga ya Pengaturan kipasnya Kemudian suhunya Ada sirkulasi udaranya Bahkan ada pilihan Max Cool juga gitu ya Tapi sedikit disayangkan Memang belum ada arah semburannya nih Jadi hanya bisa ke badan arahnya Tidak ada yang arah ke kaki juga gitu Tapi secara keseluruhan sudah modern karena sudah digital Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini Memang terlihat modern ya Untuk all new Avanza TPG ini Terlihat lebih mewah daripada model-model sebelumnya Di bawah sini juga ada laci penyimpanan ya Jadi untuk menaruh input juga lumayan lengkap dengan port USB ya Bisa colok dari sini juga kalau mau ngecas Untuk model rem tangannya seperti ini ya Cukup modern juga Sudah dilapis kulit di bawahnya Dan ada aksen-aksen warna chrome di bawah sini Lalu ada warna karbon dan ada aksen warna silver Yang menyambung sampai ke atas Jadi kelihatan tampak elegan di bagian sisi transmisinya ini Lalu untuk pilihannya dia ada parkir, mundul, netral, drive, dan spot Jadi sudah triptonic juga gitu ya Jadi walaupun mobil Matic tetap bisa mengatur giginya secara manual juga Karena sudah triptonic Untuk rem tangannya dia model tarik Dan tombolnya warna chrome Di bawah sini juga ada laci kecil untuk penyimpanan koin-koin mungkin gitu ya Dan ada port outlet juga nih Jadi kalau mengecas bisa dari sini juga Lalu di sini juga ada konsol box Ini bisa jadi ampres juga Tapi untuk Avanza G memang belum dilapis kulit ya Jadi masih bahan plastik Dan kalau dibuka Ini bentuknya nggak persegi ya Jadi nggak terlalu besar Tapi ya lumayan ya Masih ada tempat penyimpanan seperti ini Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya Cukup besar untuk penyimpanan Ada laci terbuka juga di bagian atas ini Yang di finishing warna coklat ya Sampai ke kiri Jadi keen look dengan door trim sampingnya juga ya Dan di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan Untuk cup holder Jadinya kalau naruh botol minum di sini Tentunya akan sejuk Karena di depan AC langsung ya Di sisi AC-nya juga ada list warna silvernya Kemudian di pojokan di sana juga ada Twitter atau speaker tambahan lagi Dan di sini juga dilengkapi dengan airbag Untuk penumpang depan Jadi ada dual airbag di bagian depannya ini Di atas ini juga ada sun visor ya Lengkap dengan kaca Tapi tidak ada lampu tambahannya Di sebelah sini juga ada pegangan tangan Untuk penumpang depannya yang sudah retrack Dan di tengah dia juga ada lampu cabinnya berwarna kuning ya Ada dua Dan di sini dia juga ada spion dalamnya Tapi masih standar juga Dan di bagian depan driver juga ada sun visor Tapi tanpa kaca dan lampu Kemudian pada jok depannya ini juga tentunya Ada seat belt ya Dengan tiga titik penguncian di bagian driver Dan penumpang depannya juga sudah tiga titik penguncian Dengan teknologi protensioner dan force limiter Di atas jok di sini juga sudah ada headrest Kanan kiri yang sudah adjustable Jadi bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga Dan menarik di paling bawah ini Dia juga masih mendapatkan apar dan satu set karpet alas Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya Kita buka Nah untuk door trim di baris keduanya ini beda dengan depannya ya Jadi full warna hitam tanpa warna coklat-coklat ya Tapi untuk handle pintunya sama sudah dilapis chrome juga Lalu armrestnya juga plastik warna hitam Ada laci kecil di atas Di sini ada power window nya Lalu ada laci juga di depan sini Dan ada list warna silver ya Lalu di bawah di sini ada speaker Ada cup holder dan ada door pocket Oke kita masuk ke dalam Nah di baris keduanya Ini juga lumayan longgar gitu ya Dengan kursi depan yang sudah saya mudurin full Ini jaraknya juga masih jauh Dan kalau teman-teman misalkan dimajin pun Kayak setengah gini ya Sekitar 5 cm masih jauh juga gitu ya Jadi cukup nyaman juga Cukup longgar Begitu pula di bagian atas sini juga masih tinggi Jadi dengan tinggi size 167 cm ini masih 10 jari lebih gitu ya Kemudian ada pegangan tangan juga Kanan kiri yang sudah retract Lalu ada AC double blower nya di atas sini ya Dengan pengaturannya di tengah ini Dan ada lampu kebin warna kuning juga di atas sini Lalu untuk jog nya juga dilengkapi dengan seat belt Di sini sudah 3 titik penguncian untuk kanan kirinya Dan juga di bagian tengahnya Dia juga 3 titik penguncian ya dari atas sini Jadi teman-teman kalau bertiga tetap mendapatkan seat belt Dengan 3 titik penguncian Jadi aman semuanya di baris keduanya Kemudian di sini dia juga ada headrest Ada 3 juga gitu ya yang sudah adjustable Lalu di bawahnya di sini juga ada isovic kanan kiri Jadi kalau menambah kursi baby juga cukup nyaman tentunya Dan untuk kursinya ini juga dia bisa diatur Untuk jadi long sofa mode juga ya Jadi kalau kita istirahat atau ada kecil pengen tidur di tengah ini Tentunya akan lebih nyaman juga Kemudian yang menarik lagi Di sini juga bisa diturunin ya Jadi armrest kayak gini Kalau lagi berdua atau sendiri Supaya lebih nyaman lagi ya Ada sandaran tangannya kayak gini Tentunya lebih nyaman Dan di bagian depan sini dia juga ada kantong-kantong nih Kanan dan kiri Untuk penyimpanan Dan menarik lagi Di bawah sini juga ada 2 port USB Jadi teman-teman kalau mau nyolok untuk casan Nggak perlu repot-repot Ada 2 di bagian bawah sini Nah sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya Untuk pelipatan jok baris keduanya Ini cukup simpel Karena sekali jebretan aja Sudah bisa terlipat full kayak gini ya Dan aksusnya jadinya luas banget gitu ya Kita masuk ya Nah saat di baris ketiganya Ini kalau sandaranya miring kayak gini Ini luas ya Jadi sudah ada jarak kayak gitu Dan cukup nyaman juga untuk sandaranya Dan kalau teman-teman masih kurang nyaman Di bagian lutut Ini masih bisa dimajuin jok baris keduanya Karena jauh banget ya depannya Ini supaya lebih lega lagi kayak gini Lalu yang menarik lagi Di belakang sini juga ada 2 headrest yang sudah adjustable Kemudian ada 2 seatbelt juga Di sini 3 titik penguncian juga gitu ya Kemudian di kanan kirinya Di sini juga ada laci-laci penyimpanan Di atasnya juga untuk naruh-naruhin pun juga bisa Dan di bagian kanan Dia masih ada power outlet lagi Jadi baris ketiganya pun sudah ada power outlet Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya Untuk membuka bagasi masih sama Jadi masih manual diangkat kayak gini ya Dan kita lihat space bagasinya ini pun juga tidak ada perbedaan Dari model-model sebelumnya Luasnya sama kayak gini ya Mobil 3 baris Tidak terlalu luas Tapi ya lumayan masih ada bagasi seperti ini Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih besar gitu ya Misalkan penumpang baris ketiganya kosong Ini bisa dilipat misalkan setengah aja kayak gini Atau dilipat dua-duanya 100% kayak gini juga bisa ya Dan menariknya sudah rata dengan lantai di sini Dan kita lihat di bagian kiri Dia juga ada lampu penerangan Ada box terbuka di bawahnya sini juga Untuk penyimpanan Dan menariknya lagi Kalau diangkat karpetnya Ini masih ada tempat penyimpanan lagi ya Jadi untuk menyimpan dongkrak, toolkit Atau barang-barang kecil Bisa dimanfaatkan di sini juga Dan untuk menurunkan ban cadangannya Di sini ya Jadi cukup simpel Kalau dibuka ada bautnya Tinggal engkol aja Nanti ban cadangan turun dari bawah gitu ya Jadi cukup praktis juga di sini Nah tadi kita sudah membuka spek dan juga fitur-fitur karp Dari Toyota All New Avanza G-CVT 2024 ya Tadi teman-teman lihat sendiri Ternyata memang masih sama dengan 2023-nya Belum ada perubahan Kira-kira menurut teman-teman gimana Worth it atau nggak untuk dimiliki Teman-teman boleh juga komentar di bawah Nah buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Avanza ini Ataupun Toyota tipe-tipe lainnya Langsung aja ada Mas Varel Nomornya di bawah Boleh langsung dihubungin Ditanya-tanya dulu juga boleh Dan mau test trip juga langsung janjian aja Jadi cukup sekian untuk video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini Lalu dukung channel ini dengan cara Klik tombol like Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu dapat notifikasi Video-video terbaru dari Kacamata Di Pras Segala konten dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras Jika ada kesalahan Mohon di maafkan dan silahkan Diberikan masukan di kolom komentar Saya Andi Pras Saya Varel Pamit dari diri Sampai ketemu di video-video yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!